Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini Inilah suasana closing ceremony atau puncak acara milat teknik Universitas Halu Oleo yang ke-28 Dikendari Town Square Sabtu malam 9 Oktober 2021 Tak tanggung-tanggung, acara tersebut dihadiri langsung Bupati Konawe Utara, Dr. Ruk Samin Pihak Universitas Wakil Rektor 3 Uho, Dr. Nur Arafah Pihak Fakultas Teknik Wakil Dekan 2 Dr. Isha Kadir dan Wakil Dekan 3 Dr. Sudar Sono Kegiatan yang didukung penuh Universitas dan Fakultas dikemas dengan meriah Ia diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu himne dan teknik kerap yang diikuti ratusan mahasiswa Dan para alumni dari berbagai angkatan yang sempat hadir Kemudian pemutaran video ucapan milat dari berbagai stakeholder Sharing session antara alumni dari berbagai angkatan Pihak Universitas, Fakultas dan mahasiswa terkait menjawab tantangan ke depan sesuai tema yang diusung Yakni berdaya bersama membangun negeri Tak sampai di situ, berbagai hiburan pun ditampilkan dari tarian, live music, beatbox dan stand up komedi Membuat suasana semakin semarak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Bupati Konut Dr. Ruk Samin menyepatkan memberikan sepatah katanya kepada seluruh yang hadir Ia menyampaikan sangat bangga bisa datang di momen milat teknik ke-28 Ia berharap teknik UHO terus mencetak sumber daya manusia penentu pembangunan di Sulawesi Tenggara Selapan ini semakin mencetak sumber daya manusia yang penentu pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara Karena apa? Tanpa teknik, infrastruktur tidak akan bisa jalan Kalian hebat, luar biasa Majunya Sulawesi Tenggara tergantung orang teknik Terima kasih Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Mohnur Diansyah menjelaskan Rangkaian milat kali ini diisi dengan berbagai kegiatan positif Dari vaksinasi masal, webinar daerah dan nasional, opening seremoni yang dihadiri Rektor UHO Profesor Muhammad Zamrun, serta sejumlah kegiatan lain sejak 5 Oktober hingga 9 Oktober Seperti Engineering Expo, Donor Darah, Seminar Entrepreneurship, Kompetisi LKTIN dan LKTI English Debat Competition, Seminar K3 dan Puncaknya Closing Seremoni Tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Baik dari universitas, fakultas dan para alumni, pihak sponsor dan media partner Yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan meriah dan sukses Jadi di kegiatan milat ini kita merangkaikan dengan 7 kegiatan Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan di bawah teknik Tempat ini tanggal 21 dan tanggal 22 September Dan saat ini dilanjutkan dengan kegiatan webinar nasional dan webinar daerah Yang melibatkan keberapa narasumber dan nasional Salah satunya Bapak Budi Masjid Miko, Sang Inovator 4.0 Bapak Insinyur Ubuah, Anggota DPR Komisi 2 Dan dari Kementerian Badan Pembangunan Perencanaan Nasional Dan dilanjutkan dengan kegiatan opening ceremony yang tepatnya dilaksanakan pada hari Selasa Di Mokgebat 2021 yang dibuka langsung oleh Bapak Rektor Universitas Halu Leo Dan diadiri tamu dari Ibu Senda, Senda Kota Kendari Dan di tanggal 5 dan 6 juga pelaksanaan Engineering Expo Untuk partisipasi ini kita melipatkan seluruh universitas, fakultas teknik Untuk masyarakat tekniknya yang ada di universitas Yang pertama itu Universitas Nahdlatul Ulam Masjid Tenggara Yang kedua Universitas Kedayaan Iksanudit Pobau Dan Universitas Mamadiya Kendari Tahun ini dengan tema Berdaya Bersama Membangun Negeri Kalau harapannya untuk perselenggaran yang tidak ada di semua itu? Harapannya Alhamdulillah Banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak Pihak media partner serta sponsor yang telah banyak membantu Serta kepada senior-senior saya Yang telah memberikan saran dengan bantuan berupa materi maupun saran Jadi harapannya semoga kegiatan positif ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya Di penurus kelembagaan dan dapat berokut baik untuk fakultas teknik Sekedar informasi, sejarah Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo Diawali dengan berdirinya Program Diplomatika Teknik Sipil Universitas Halu Oleo Pada tahun 1993 Setelah Program Diplomatika Teknik Sipil Universitas Halu Oleo Disusul berdirinya Program Studi Diplomatika lainnya Yaitu Program Diplomatika Teknik Arsitektur berdiri pada tahun 1997 Diplomatika Teknik Mesin dan Teknik Elektro berdiri pada tahun 1998 Sejak tahun 1999 Program Diplomatika Teknik melalui Rektor Universitas Halu Oleo Telah melakukan upaya ke arah terbentuknya Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo Namun upaya tersebut berwujud pada berdirinya Program Studi S1 Teknik Sipil Pada tahun 2001 Yang disusul dengan keluarnya izin penyelenggaraan Program Studi S1 Teknik Arsitektur Kemudian pada tanggal 22 Juni 2007 Keluar izin penyelenggaraan Program Studi S1 Teknik Mesin S1 Teknik Elektro dan S1 Teknik Perangkat Lunak atau Informatika Seiring dengan perjalanan waktu Saat ini Fakultas Teknik telah memiliki 5 jurusan Yaitu Jurusan Teknik Mesin Jurusan Teknik Elektro Jurusan Teknik Sipil Jurusan Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Informatika Dan tahun 2018 Bertambah 2 Program Studi Baru Yaitu Teknik Kelautan dan Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Dari Kompleks Blok MPND Tim Redaksi Sultraline mengabarkan untuk Anda Setelah KFN 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 Terima kasih.